Ayo, ayo, ayo. Ayo, kesini, kesini, kesini. Mana? Bentar, bentar. Baik. Dissentil Raul tak bisa move on dari kade Anang Skakmat. Raul kade begini, auto ini. Baru-baru ini Asanti dan Anang Hermansa nampak memboyong keluarga dan karyawannya untuk berlibur. Tak bisa jauh-jauh karena masih dalam kondisi pandemi. Asanti dan Anang Hermansa memutuskan untuk membawa rembongannya untuk berlibur di daerah Jawa Tengah. Asanti dan Anang Hermansa diketahui menuju Semarang terlebih dahulu untuk mengunjungi dunia Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setelah itu mereka semua sepakat menyambangi kediaman ART kesayangan mereka yang ternyata berasal dari Temanggu. Sempat terjadi drama kecil, kini mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Diketahui perjalanan liburan mereka berlanjut ke salah satu tempat populer di Temanggu yaitu Posong. Selesai dari sana, mereka kini sedang menikmati daerah Magelang dekat dengan lokasi Candi Pramudur. Menginap di hotel mewah dengan membawa banyak orang tak membuat Anang Hermansa kehilangan momen romantisnya dengan Asanti. Hal ini nampak dalam unggahan Anang melalui Instagram pribadinya Anang Hijau. Unggahan Anang Hermansa yang begitu romantis dengan Asanti dalam unggahan tersebut nampak Asanti di tengah duduk di balkon kamar mereka dengan yang memiliki mandangan pegunungan yang indah. Hamparan hutan dan sawah yang membentang seakan menambah kesempurnaan potret tersebut. Apalagi dengan Asanti yang berposa anggun, bak model profesional. Potret tersebut tanpa diambil sendiri oleh Anang. Saat mereka sedang bersantai di penginapan, Anang diketahui memang memiliki tertarikan. Di beda biografi, ayah empat itu pun menuliskan kutipan manis yang ditunjukkan untuk sang istri. Semakin bijak dalam keputusan kematanganmu, semakin indah di umurnya, dan semakin cantik kamu. Love you, istriku Asanti. Tulis Anang. Terus tenang, unggahan Anang ini sendiri menepis beberapa waktu lalu. Persangka dan sentilan dari Raul yang mengatakan bahwa orang yang ditinggalkan tidak pernah dan bisa move on dari orang sebelumnya, istrinya yakni Kadir. Namun nyatanya Anang sekarang hidup berbahagia dengan Asanti dan menunjukkan bahwa istrinya tersebut bisa menjadi bidadari. Bagi keluarganya, terbukti Asanti mampu dan tak membeda-bedakan dalam mengurus putra putrinya yakni Aurel dan Asil. Tentunya unggahan ujian setinggi langit yang diberikan Anang Hermansa ini untuk menepis berbagai hal, terutama orang-orang yang merasa iri dengan kehidupannya yang semakin romantis, semakin harmonis, berbeda dengan Kadir. Kadir yang pernah menyampaikan bahwa setelah menikah dengan Raul Lemos, dia mengatakan bahwa dia memiliki level lebih tinggi setingkat dari sebelumnya. Padahal nyatanya kehidupan Raul dan Kadir kini sungguh sangat kurang mengenakan. Karena kenapa guys? Karena KD dan Raul terpisah jarak. Karena KD ada di Jakarta. Sedangkan Raul ada di Temur Lesti. Mereka suami istri yang jauh-jauhan. Berbeda dengan Anang Asanti yang kemana saja selalu ngintil terus bareng-bareng dan selalu harmonis dalam kehidupannya. Itu saja dari kita. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa klik komentar di bawah. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton.